Intro Pondok Pesantren Al-Ittifakya kembali memberi peluang beasiswa bagi santri Pondok Pesantren Al-Ittifakya khususnya santri kelas 12 Madrasa Alia untuk melanjutkan studi ke luar negeri baik S1 maupun S2 yakni dengan datangnya tim dari Excellence Institute, sebuah lembaga capability building yang salah satu bidang kerjanya adalah persiapan dan pendampingan untuk studi S1, S2 maupun short course di Jerman dan Perancis yang dikembangkan para alumni Jerman yang telah belasan tahun tinggal di Jerman dan tidak hanya itu, sebagai lembaga pendidikan yang berpengalaman dalam mempersiapkan calon mahasiswa untuk berkuliah ke wilayah Eropa seperti Perancis dan Jerman Excellence Institute kini membuka jalur ke Turki karena universitas-universitas di Turki menyediakan akses pendidikan yang murah dan cukup bersahabat dengan mahasiswa muslim Faizal Reza Bilal, selaku eksekutif direktur mengungkapkan kehadiran mereka ke pondok pesantren Al-Ittifakya yakni untuk memberikan informasi dan peluang bagi santri pondok pesantren Al-Ittifakya agar dapat melanjutkan kuliah ke luar negeri khususnya Jerman, Perancis dan Turki Kami dari Excellence Institute berbahagia sekali berada di antara siswa-siswa yang sangat hebat ini Kami berkunjung ke Sumatera Selatan ini dalam rangka ingin mensosialisasikan kuliah di Jerman, Perancis dan Turki Kita ingin anak-anak terbaik dari Sumatera Selatan ini mampu mengakses pendidikan-pendidikan internasional menjadi leader dunia, berkelas dunia dan kita ingin menghadirkan kepada siswa-siswa di sini adalah peluang-peluang studi di Eropa khususnya di Jerman, Perancis dan Turki Itu sebabnya kita ingin memberikan apa saja informasi-informasi yang bisa kita share kepada mereka peluang-peluang apa saja yang bisa kita share kepada mereka supaya mereka bisa menjadikan kuliah di Jerman, Perancis dan Turki ini menjadi satu alternatif untuk bisa menghebatkan diri mereka di masa depan Masih menurut Faisal, roadshow ini tidak hanya di Sumatera Selatan akan tetapi juga diadakan di Lampung, Pekanbaru, Padang dan ini akan terus berlanjut agar dapat menginspirasi anak-anak Indonesia khususnya Sumatera Selatan Oke ini untuk yang rusulnya Insya Allah kita juga melakukan kebetulan selain di Sumatera Selatan ini ini kita juga keliling di beberapa kota di Sumatera seperti di Lampung, di Pekanbaru, Padang dan Insya Allah di Sumatera Selatan ini kita akan lakukan lebih banyak lagi, lebih luas lagi supaya bisa menginspirasi banyak anak-anak dari Sumatera Selatan Syahril Muhammad Nurdin selaku founder CEO Excellence Institute menambahkan semoga santri-santri Al-Ittifakya dan anak-anak Sumsel dapat menjadi pemimpin dunia 15-20 tahun ke depan anak-anak yang sekarang ada di belakang saya ini para pelajar di Sumatera Selatan akan menjadi pemimpin bangsa ini karena itu mereka harus punya akses internasional, mereka harus sudah terbiasa dengan pergaulan dunia dan mereka harus siap menjadi pemimpin bangsa ini usai melaksanakan bimbingan kepada santri-santri kelas 12 alia tim Excellence Institute melanjutkan perbincangan dengan kepala bagian Humas dan Dikjar Pondok Pesantren Al-Ittifakya agar program ini dapat terlaksana dan santri-santri dapat memperoleh peluang beasiswa di Jerman, Perancis, dan Turki usai berbincang, tim Excellence Institute kembali melanjutkan perjalanan ke berbagai kota dan provinsi lain dari Pondok Pesantren Al-Ittifakya Indralaya, Ittifakya TV melaporkan